Intro Ya, selamat jumpa lagi di kanal Perspektif dengan Andre Vincent Benas Kali ini ada catatan menarik atau opini politik dari seorang mantan anggota DPR, PRRI Periode 1987-1999 ya Bapak Dr. Andes Parkus Wauran Judulnya adalah Sosok Prabowo Subianto dan Calon Presiden Republik Indonesia 2024 Ini adalah opini dari beliau Begini Menurut Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 Pengaturan tentang Presiden terdapat di dalam bab ketiga berjudul Kekuasaan Pemerintahan Yang meliputi kekuasaan, syarat, pencalonan, dan pemilihan, masa jabatan, pemberhentian, dan mekanismenya Itu di pasal 4 sampai dengan pasal 16 Nah, bertolak dari aturan konstitusi tersebut Maka pemilihan presiden mendatang akan dilaksanakan pada tahun 2024 Setelah pemilihan presiden terakhir tahun 2019 yang lalu Dari jadwal tersebut dapat dipahami jika pada tahun 2022 ini Suhu politik Indonesia sedang semarak Karena mulai bermunculan calon presiden Hasil polling maupun secara resmi Telah diputuskan oleh partai politik peserta pemilu Seperti partai Gerindra mencalonkan Pak Prabowo Supianto Partai Nasdem memunculkan calon Anies Baswedan Dan PSI mencalonkan Ganjar Pranowo Partai-partai lain masih dalam penggodokan Baik soal koalisi maupun nama calonnya Bahkan Ganjar Pranowo beberapa hari yang lalu Mendeklarasikan diri untuk siap jadi calon presiden Walaupun kemudian diadili partainya dengan hukuman teguran lisan Hasil polling dari berbagai pihak menunjukkan Beberapa figur atau sosok yang menonjol Yaitu Pak Prabowo Subianto Pak Ganjar Pranowo Mas Anies Baswedan Ridwan Kamil Profesor Mahfud MD Jendral Andika Dan Mbak Puan Maharani Dan lain-lain Terkait calon presiden untuk Pilpres 2024 Adalah sangat relevan Bila dikaitkan dengan tantangan dan peluang Indonesia ke depan Minimal 5 tahun Yaitu tahun 2024 sampai 2029 Dimana berdasarkan tantangan dan peluang tersebut Kita disadarkan secara objektif untuk memilih figur yang tepat Untuk menjadi presiden periode 2024 sampai 2029 Apapun keanggotaan partai para pemilih Nah menurut Pak Markus Wauran Pemilih itu harus sadar dan disadarkan Untuk memilih calon yang benar-benar memenuhi syarat Apapun partainya Karena dinilai mampu memanfaatkan peluang yang ada Serta lolos dalam berbagai tantangan yang membawa kemajuan signifikan bagi Indonesia Daripada memilih calon dari partai sendiri yang diyakini tidak akan menang Karena tidak mampu untuk memanfaatkan peluang dan lolos dalam berbagai tantangan Adapun tantangan dan peluang Indonesia ke depan Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan ada 5 syarat Agar cita-cita Indonesia bisa tercapai di tahun 2045 Pertama, infrastruktur yang memandai Baik dari sisi kualitas maupun kuantitas Sehingga dapat mendorong aktivitas ekonomi yang berkelanjutan Yang kedua, sumber daya manusia atau SDM yang berkualitas Punya karakter yang kuat Serta skill yang bisa beradaptasi dengan perkembangan zaman Oleh karenanya, reformasi di bidang pendidikan perlu dijunjung tinggi Yang ketiga, kesiapan adopsi teknologi Prasyarat ini akan sejalan dengan misi pemerintahan saat ini Yang bakal mengembangkan sistem information and communication technology atau ICT Keempat, perencanaan kewilayahan yang memadai Komprehensif dan matang Ini akan sejalan dengan pembangunan infrastruktur Yang kelima, ekonomi dan sektor keuangan Indonesia Mesti sustainable, credible, maju, dan sehat Anggaran pendapatan dan belanja negara atau APBN Harus tetap baik dijaga meski menghadapi tantangan Sementara, stabilitas ekonomi makro mesti tetap dijaga Dengan kerangka kebijakan makro antara Kementerian Keuangan, Bank Indonesia, OJK Terus terjaga Selain itu, sahabat, dari sisi politik dan hukum yang harus kuat Kalau dilihat banyak pengalaman negara di dunia Tidak selalu mudah dari middle income country menjadi higher income country Dalam working papers BAPENAS 2019 yang lalu Dirumuskan hal-hal sebagai berikut Tahun 2045 merupakan tonggak 100 tahun kemerdekaan Indonesia Pemerintah berharap pada tahun tersebut Bahwa Indonesia sudah menjadi negara yang berdaulat Progresif, adil, dan makmur Untuk mewujudkan tujuan ini, Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional Atau BAPENAS Sedang menyiapkan visi Indonesia 2045 Untuk menetapkan jalur masa depan Di bawah skenario optimis dan dasar pertumbuhan ekonomi rata-rata Antara 5,1 sampai 5,7 persen hingga tahun 2045 Diharapkan Indonesia akan menjadi negara berpenghasilan tinggi dalam 18 hingga 20 tahun Dan menjadi salah satu kekuatan ekonomi terbesar kelima hingga ketujuh pada tahun 2045 Strategi untuk mencapai visi ini dibangun di atas empat pilar Satu, pengembangan manusia dan penguasaan sains dan teknologi Yang kedua, pembangunan ekonomi berkelanjutan Yang ketiga, pengembangan yang berkeadilan Dan keempat, ketahanan dan pemerintahan nasional Saat negara ini bertransformasi untuk memajukan ekonomi Kinerjanya ditentukan oleh kualitas sumber daya manusia Untuk memanfaatkan sumber daya alam kita sebaik-baiknya Dengan total populasi 319 juta pada tahun 2045 Dan populasi perkotaan sekitar 73% Indonesia akan berusaha untuk menjadi ekonomi berpenghasilan tinggi Yang berbasis pada sumber daya manusia Dengan bonus demografi yang diperkirakan masih terjadi hingga tahun 2045 Indonesia perlu mengantisipasi masalah urbanisasi Dan memanfaatkan produktivitas dari aglomerasi Untuk menjadi pendorong ekonomi Peran ilmu pengetahuan dan teknologi Ditingkatkan oleh 3 penekanan utama Satu, meningkatkan pengeluaran penelitian dan pengembangan atau lead bank Menjadi 1,5-2% dari PDB pada tahun 2045 Yang kedua, berusaha sebagai salah satu pusat ilmu pengetahuan dan teknologi di kawasan dan di dunia Khususnya dalam ilmu kelautan, pusat studi keanegaragaman hayati, teknologi material, dan pusat studi bencana Dan ketiga, meningkatkan dan melembagakan kerjasama antara pemerintah, universitas, dan industri Indonesia telah menetapkan visi untuk menjadi negara maju Dan salah satu ekonomi terbesar di dunia Yang didorong oleh investasi dan perdagangan, industri, pariwisata, maritim, dan jasa Serta didukung oleh infrastruktur yang andal Dan ketahanan yang kuat pada makanan, air, dan energi Untuk mengurangi kesenjangan antar wilayah, wilayah timur Indonesia Kalimantan, Sulawesi, Bali, Nusa Tenggara, Maluku, dan Papua Didorong untuk tumbuh lebih tinggi daripada wilayah barat Yaitu Jawa dan Sumatera Pangsa Indonesia Timur dalam perekonomian nasional diperkirakan meningkat sebesar 5% dari 20% menjadi 25% pada tahun 2045 Jawa diarahkan untuk menjadi basis perdagangan dan jasa Subatra sebagai basis industri baru dan pintu gerbang ke wilayah Asia Kalimantan sebagai industri pengolahan dan gudang energi nasional Sulawesi sebagai basis industri makanan dan pintu gerbang ke Indonesia Timur Bali, Nusa Tenggara, dan Maluku sebagai basis untuk pariwisata dan perikanan internasional secara nasional Dan Papua sebagai basis pangan nasional dan sumber daya alam sektor ekonomi Pengembangan infrastruktur diarahkan untuk meningkatkan konektivitas antar pulau Sebagai negara dengan latar kepulauan, pembangunan masa depan akan bergantung pada ekonomi maritim Lautan di masa depan tidak hanya akan menjadi sarana untuk konektivitas dan perdagangan Tetapi juga akan menjadi sumber utama makanan dan energi Kemudian tantangan di bidang pertahanan Sebagaimana dikatakan oleh Menteri Pertahanan Pak Prabowo Subianto Pada pelaksanaan rapat pimpinan Kementerian Pertahanan hari kedua Yang dilaksanakan di kantor Kementerian Pertahanan Jakarta Rabu 13 Januari lalu Antara lain mengatakan Bahwa dinamika perkembangan lingkungan strategis telah menciptakan spektrum ancaman, tantangan, dan resiko yang kompleks Perkembangan lingkungan strategis senantiasa membawa perubahan terhadap kompleksitas ancaman dan tantangan terhadap pertahanan negara Kompleksitas ancaman perlu dipahami dan dimengerti oleh segenap unsur pertahanan negara Untuk itu, Kementerian Pertahanan terus mengembangkan strategi dan kebijakan pertahanan negara serta implementasinya Begitu ujar Menteri Pertahanan Kementerian Pertahanan terus melakukan perumusan kebijakan pertahanan negara, prediksi ancaman, doktrin pertahanan negara, kondisi geografis negara Indonesia, serta kebijakan negara dalam mendukung kepentingan nasional Yang menarik juga adalah pendapat Dr. Jonita Pinku MTH, beliau rektor IAKN Toraja Diuraikan sejumlah persoalan dan tantangan yang mengancam persatuan bangsa sebagai berikut Satu, tantangan beyond postmodern era Kita sedang berada di zaman peradaban baru yang didominasi oleh perang urat syaraf Yaitu melibatkan kekuatan teknologi terbarukan, updating technology Pada satu sisi, dengan adanya temuan dan teknologi yang semakin canggih, akan semakin memanjakan dan memudahkan kita melakukan aktivitas dan pelayanan Sebaliknya, dengan hadirnya teknologi terbarukan tersebut, dapat menciptakan persoalan-persoalan baru yang menyeramkan Inilah yang sedang mengemuka saat ini Kedua, tantangan intoleransi Intoleransi adalah tindakan yang tidak toleran atau tidak memiliki tenggang rasa Intoleransi ini sering dihubungkan dengan kepercayaan atau praktek agama lain Dalam beberapa sumber, fakta menyebutkan bahwa tindak intoleransi beragama di Indonesia meningkat Intoleransi ini sesungguhnya merupakan buah dari kelalaian anak bangsa untuk menjaga nilai, menjaga panji, menjaga semangat Pancasila Yang merupakan buah dari kesepakatan bersama Tiga, persoalan korupsi Dalam berbagai kesempatan disebutkan bahwa korupsi adalah musuh bersama, bahkan disebut sebagai kejahatan yang luar biasa Atau extraordinary crimes Berbagai upaya yang dilakukan oleh pemerintah untuk mencegah, memperberat hukuman, memperkuat KPK, dan sebagainya Seakan-akan tidak mempan Praktek nepotisme, lemahnya pedagakan hukum, wibawa hukum yang merosot, rendahnya komitmen moral, rendahnya peran hati nurani, menjadi pemicu utama terjadinya praktek-praktek korupsi ini Keempat, tantangan radikalisme Radikalisme pada umumnya diartikan sebagai paham yang menghendaki terjadinya perubahan signifikan dalam bidang politik dan juga sosial Pendekatan yang dipakai dengan cara ekstrim atau kekerasan yang berpotensi terjadinya konflik Bentuk perwujudan dan gerakan radikalisme bervariasi Contoh dalam bidang politik seperti tindakan makar, revolusi, demonstrasi, dan protes sosial yang anarkis Kelima, tantangan terorisme Pada tahun 1980, CIA atau Central Intelligence Agency mendefinisikan terorisme sama dengan ancaman atau penggunaan kekerasan Untuk tujuan politik yang dilakukan oleh individu atau kelompok atas nama atau menentang pemerintah yang sah Dengan menakut-nakuti masyarakat yang lebih luas daripada korban langsung teroris Enam, tantangan kemiskinan Menurut data dan persentase penduduk miskin di Indonesia, Permaret 2017 mencapai 27,77 juta Secara terperinci disebutkan bahwa angka tersebut bertambah 690 ribu orang dibandingkan dengan kondisi September 2016 Yang sebesar 27,7 juta orang Atau 10,7 persen dari total jumlah penduduk Karena itu perlu introspeksi diri secara jujur tentang keindonesiaan dan berbenah agar keluar dari petaka kemiskinan Ketujuh, tantangan Alzheimer sejarah Salah satu pidato kenegaraan Presiden Soekarno yang disampaikan dalam rangka memperingati ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia ke-21 waktu itu tahun 1966 Berjudul Jangan Sekali-Kali Melupakan Sejarah Atau yang umumnya dikenal dengan sebutan Jas Merah Berisi gagasan dan semangat patriotisme Berisi wawasan dan sekaligus tindakan antisipatif Berisi semangat juang tanpa pamrih Perang Rusia-Ukraina yang dimulai sejak 24 Februari 2022 sampai saat ini belum selesai Malah ada tanda-tanda akan berlangsung berkepanjangan Bahkan ada yang mengkhawatirkan akan menjurus pada perang dunia Ke perang nuklir yang akan memusnahkan manusia dan peradabannya Akibat perang Rusia-Ukraina ini muncul berbagai dampak sebagai berikut Pertama, terjadi berbagai krisis yang melanda seluruh negara di dunia Krisis tersebut meliputi pangan, energi, dan keuangan Akibat krisis ini, tahun depan diperkirakan dunia akan memasuki resesi ekonomi Kondisi di mana perekonomian negara tengah memburuk Menteri Keuangan mengatakan bahwa negara-negara yang dibayangi resesi adalah Amerika Serikat, Eropa, China, dan Inggris Sedangkan emerging countries seperti Indonesia, India, Brazil, Meksiko Relatif dalam situasi yang cukup baik Kedua, hegemoni barat yang dikomando oleh Amerika Serikat mulai pudar Kepudaran ini sudah diprediksi oleh Presiden Perancis Emmanuel Macron Dan mantan Perdana Menteri Inggris Tony Blair Beberapa waktu lalu Baik sebelum maupun saat terjadi perang Rusia-Ukraina Fakta itu didukung oleh munculnya BRICS Ini akronim atau singkatan dari Brasil, Rusia, China, India, dan South Africa Konferensi tinggal tinggi pertama berlangsung di Yekaterinburg, Rusia Pada tanggal 16 Juni 2009 Dan yang kedua berlangsung pada tanggal 15 April 2010 di ibu kota Brazil, Brasilia Pada kedua KTT tersebut, BRIC menyatakan posisinya pada berbagai isu global antara lain Satu, reformasi institusi keuangan internasional seperti IMF dan Bank Dunia Agar dapat lebih menampung aspirasi negara-negara berkembang Kedua, perlunya diversifikasi sistem moneter internasional Tidak terfokus lagi pada USD sebagai mata uang internasional Tiga, agar PBB memainkan peran yang lebih penting dalam diplomasi multilateral Empat, peran yang lebih besar untuk Brazil dan India di perserikatan bangsa-bangsa Agar kedua negara tersebut juga bisa menjadi anggota tetap Dewan Keamanan PBB Perang Rusia-Ukraina pecah Maka BRIC ini telah berkembang sebagai organisasi ekonomi politik Makin mengglobal menyaingi G7 Yang terdiri dari negara-negara Kanada, Perancis, Jerman, Itali, Jepang, Amerika Serikat, dan Uni Eropa Dimana beberapa negara telah menyatakan niatnya untuk bergabung dengan BRICS Pada Juni 2022 lalu, Argentina dan Iran dilaporkan telah mendaftar secara resmi ke dalam BRICS Kemudian, tiga negara anggota baru yakni Arab Saudi, Turki, dan Mesir Juga akan bergabung dengan BRICS tahun 2023 Bahkan Duta Besar Cina untuk Federasi Rusia, Zhang Hanhui Menyatakan bahwa ada 13 negara yang tertarik gabung BRICS Walau tidak disebut negaranya Oke, yang ketiga, sebagai akibat dari Perang Rusia-Ukraina Terjadi perubahan geopolitik dan geostrategi global di kawasan Hal ini disebabkan karena Amerika Serikat dan Uni Eropa Dengan Rusia saling memberikan sanksi Amerika Serikat dan Uni Eropa memberikan sanksi pada Rusia di sektor ekonomi Sistem keuangan dan perbankan Juga akses teknologi dan pasar Sebaliknya, Rusia memberikan sanksi kepada Amerika Serikat dan Uni Eropa Berupa kebijakan energi Sistem pembayaran tidak memakai dolar atau euro Serta kebijakan pangan Dampak dari saling memberikan sanksi ini menjadikan dunia bergolak Terjadi krisis pangan, energi, dan keuangan sedunia Krisis ini telah merubah geopolitik dan geostrategi dunia Di mana ada pergeseran-pergeseran aliansi Baik bilateral maupun multilateral Hegemoni Amerika Serikat mulai kendor Yang indikasinya antara lain Pengaruh Amerika Serikat di Timur Tengah mulai menurun dengan sikap Arab Saudi dan anggota OPEC Yang menolak tekanan Amerika Serikat akibat pembatasan produksi minyak OPEC Sebesar 2 juta barel per hari Ada negara-negara anggota Uni Eropa maupun NATO berbeda sikap Dalam memberi sanksi pada Rusia, Hongkaria, Turki, Serbia Dampak keempat, sumber daya alam atau SDA telah menjadi atau dijadikan alat politik untuk menghadapi berbagai tantangan Rusia telah menggunakan minyak dan gas alam untuk menekan negara-negara Uni Eropa Dan Indonesia dengan kebijakan hilirisasi nikel telah dipakai oleh negara-negara Uni Eropa melalui WTO Untuk menekan Indonesia dengan berbagai ancaman Presiden Jokowi menegaskan Kita kalah atau menang di WTO Hilirisasi jalan terus Dan akan berkembang pada sektor lain seperti timah, tembaga, dan bauksid Ternyata kebijakan hilirisasi nikel ini telah memberi keuntungan yang besar bagi Indonesia Berdasarkan data BPS tanggal 18 September 2022 kemarin Nilai ekspor komoditas turunan nikel meningkat signifikan Sejak pemerintah memperlakukan pelarangan ekspor biji nikel di awal tahun 2020 Hal ini terlihat dari nilai ekspor komoditas turunan nikel pada Januari-Agustus 2022 Yang mencapai 12,35 miliar USD Atau tumbuh hingga 263% jika dibandingkan tahun 2019 Sebelum pemberlakuan larangan ekspor biji nikel Nilai ekspor hanya mencapai 3,4 miliar USD Bahkan Presiden Jokowi dalam pidato pada sidang tahunan MPR 16 Agustus 2022 Mengatakan hilirisasi nikel telah meningkatkan ekspor besi baja 18 kali lipat Tahun 2014 hanya sekitar 16 triliun rupiah Tapi di tahun 2021 meningkat menjadi 306 triliun Di akhir tahun 2022 ini kita harapkan bisa mencapai 440 triliun Itu hanya dari nikel Selain penerimaan pajak, devisa negara juga naik Sehingga kurs rupiah lebih stabil Melihat kenyataan ini, maka kebijakan hilirisasi Presiden Jokowi Pasti akan memberikan inspirasi Bagi negara-negara berkembang di Asia, Afrika, dan Amerika Latin Yang memiliki sumber daya alam andalan ekspor Untuk menerapkan kebijakan yang sama di negaranya Ini pasti yang ditakuti oleh negara-negara maju Yang sumber daya alamnya tergantung pada negara-negara berkembang Kemudian ada ancaman serius yang dihadapi Indonesia Dengan tuntutan Australia Bahwa pulau pasir di NTT adalah milik mereka Mengapa tuntutan pulau ini muncul di tengah berkecamuknya perang Rusia-Ukraina Pasti ada latar belakangnya Antara lain untuk menekan atau melunakan sikap Presiden Jokowi Yang tidak patuh atau melawan tekanan negara-negara barat Terkait perang Rusia-Ukraina termasuk WTO, Uni Eropa Serta perkembangan kawasan Asia Pasifik menghadapi pengaruh Cina yang makin meluas Australia berani mengklaim pulau pasir Karena merasa ada kekuatan militer negara besar yang mendukungnya Yang terikat dalam fakta AUKUS Yaitu Australia, United Kingdom, dan United States Di mana fakta ini berisi Amerika Serikat dan Inggris akan mengembangkan dan mengerahkan Kapal-kapal selam bertenaga nuklir Yang sasarannya untuk membendung pengaruh Cina yang makin meluas di kawasan Asia Pasifik Akibat ancaman Australia ini, maka dari berbagai berita media Rusia, Cina, Iran, dan mungkin ada negara lain bersedia membantu Indonesia dengan persenjataan nuklir Tanpa diminta, menjadikan posisi Presiden Jokowi tidak goyah Bahkan Indonesia memperkuat pertahanannya dengan memperbanyak pesawat tempur, armada laut, peningkatan kualitas pasukan, dan lain-lain Reaksi lain, Indonesia menyelenggarakan Indo Defense Expo and Forum 2022 Tanggal 2-5 November di Jakarta Pada pameran ini, PT Land Industry Persero memamerkan beberapa hasil kerja di bidang industri pertahanan Seperti e-tactical bike, combat management system, CTDLS, radar GCI, sistem informasi intelijen, intercom, dan weaponized drone Yang mengagetkan banyak negara yang hadir pada pameran tersebut Dua tantangan yang antara lain dihadapi Indonesia saat ini, yaitu hilirisasi sumber daya alam Yang memberi nilai tambah ekonomi yang luar biasa Dan pertahanan di samping krisis ekonomi, energi, keuangan, secara global Harus dipahami secara matang oleh calon Presiden mendatang Khusus terkait geopolitik dan geostrategi kawasan Sadar atau tidak, kawasan Asia Pasifik, sering juga disebut Indo-Pasifik Kini dan ke depan akan menjadi rebutan pengaruh antara Amerika Serikat dan sekutunya Serta China dan sekutunya Indonesia dengan prinsip politik luar negeri bebas aktif Berbasis pada kepentingan nasional Harus mampu memainkan perannya beserta negara-negara ASEAN lainnya Agar kawasan Indo-Pasifik tetap aman Maju penuh kedamaian Terkait hal ini, Presiden Jokowi pasti akan berperan dalam proses penentuan sosok Capres Yang akan menggantikannya dengan penilaian Capres tersebut memahami dan menghayati dengan baik dan benar Sehingga akan meneruskan Yang maksimal, dan lain-lain Di sisi lain, sosok Capresnya tidak memusuhi dia Menyadari akan berbagai tantangan yang dikemukakan diatas Baik yang dikemukakan oleh Menteri Sri Mulyani Menteri Prabowo Subianto Dr. Jonita Pinku Serta akibat Perang Rusia-Ukraina Rakyat Indonesia pasti menghendaki Capres yang akan datang Mampu memanfaatkan peluang yang ada Untuk mewujudkan kemakmuran bagi rakyat Indonesia seutuhnya Serta mampu dan bijak menghadapi dan menyelesaikan berbagai tantangan Yang pasti menguntungkan Indonesia Khusus tantangan bidang pertahanan ke depan di kawasan Asia Pasifik Akan terus bermunculan dengan berbagai variasi Ringan, sedang, berat Karena itu, antisipasi dan langkah-langkah yang cepat dan tepat di bidang pertahanan Baik segi sistem pertahanan, kekuatan pertahanan, darat, laut, bawah laut, udara Baik kualitas maupun kuantitas yang didukung persenjataan modern Perlu dilakukan secara cermat dan cepat Sehingga kekuatan pertahanan Indonesia mencapai keseimbangan Diperhitungkan dan disegani oleh negara manapun Khususnya di kawasan Asia Pasifik Terkait tantangan pertahanan ini Maka nilai lebih capres nanti ialah dia menghayati benar Akan arti dan nilai pertahanan bagi negaranya Yang didukung oleh pengetahuan, pengalaman Memiliki jaringan militer secara global dan namanya telah mendunia Memiliki nyali yang kuat Serta sikap berani dan nekat dalam mengambil keputusan Dalam situasi yang amat sulit jika diperhadapkan pada situasi To be or not to be Dari semua nama-nama capres yang disebut di atas Maka sosok yang memenuhi syarat dalam menghadapi tantangan dan peluang di atas Menurut Pak Markus Wauran adalah Pak Prabowo Subianto Capres dari Partai Gerindra dan PKB Sebagaimana juga dijagokan oleh berbagai pihak yang diekspos secara luas Oleh berbagai media dalam dan luar negeri Presiden Jokowi dalam pidato pada hari ulang tahun Partai Perindo yang ke-8 Yang antara lain mengatakan Saya sudah dua kali dalam jabatan presiden dan kelihatannya setelah ini Capres 2024 maksudnya Jatahnya Pak Prabowo Mungkin ungkapan presiden Jokowi ini bercanda karena dikemukakan sambil tertawa Tapi bagi Pak Markus Wauran ini suatu tanda atau kode serius dukungan presiden Jokowi Untuk Pak Prabowo jadi presiden dalam pemilu Capres 2024 nanti Terkait Pak Prabowo menjadi presiden Republik Indonesia Ada ramalan dari Kiai Haji Abdul Rahman Wahid yang populer di Sapa Gusdur Bahwa Pak Prabowo Subianto saatnya akan menjadi presiden Republik Indonesia Kesaksian itu antara lain disampaikan oleh cucu pendiri NU Nadatul Ulama ya Kiai Haji Irfan Yusuf Hashim Yang populer di Sapa Gus Irfan Dimana Gusdur berkata Pak Prabowo jadi presiden di usia tua Insya Allah 2024 Kemudian mantan ketua umum pengurus besar Nadatul Ulama Kiai Haji Said Akil Siraj Memiliki kisah unik soal ramalan katanya Suatu ketika menurut dia Abdur Rahman Wahid alias Gusdur Pernah meramalkan Pak Prabowo bakal menjadi presiden di saat usia yang sudah matang Gusdur kalau ngomong tepat Dulu soal Kapolri Sutarman diramalkan jadi Kapolda Metro dan Kapolri Dan itu benar jadi kenyataan Saya Kiai Haji Said Akil Siraj Diramal Gusdur akan jadi ketua umum PBNU pada umur 56 tahun Dan itu terjadi Dia pun yakin bahwa semua yang diramalkan Gusdur akan menjadi kenyataan Termasuk Pak Prabowo akan menjadi presiden Profesor Mahfud MD mengklaim Mantan Presiden RI Abdur Rahman Wahid atau Gusdur pernah mengisyaratkan bahwa Pak Prabowo akan menjadi pemimpin Indonesia Menurut Pak Mahfud MD isyarat itu disampaikan Gusdur pada tahun 2009 Katanya yang paling ikhlas memimpin bangsa ya Pak Prabowo Begitu kata Pak Mahfud MD menirukan perkataan Gusdur Nah katanya ada 10 ramalan Gusdur yang disampaikan berbagai pihak Dan 9 sudah menjadi kenyataan Dalam pemilu Capres 2024 nanti Partai Gerindra berkoalisi dengan PKB Yang basis keanggotaannya warga NU Gusdur adalah tokoh NU yang karismatik Dan ketua umum pertama PKB Apakah koalisi Gerindra dan PKB sebagai tanda jaman terwujudnya Ramalan Gusdur terakhir Yang belum terwujud Bahwa Pak Prabowo Subianto akan menjadi presiden Menjadi kenyataan hasil presiden 2024 nanti Itu pertanyaannya Banyak pihak tentu berharap Ramalan Gusdur ini menjadi kenyataan Jika Ramalan Gusdur ini adalah wayu dari Tuhan Yang Maha Kuasa Yang juga mengilhami Presiden Jokowi mendukung Pak Prabowo Subianto jadi presiden 2024 Maka tidak ada yang bisa merintanginya Apalagi menggagalkannya Pasti jadi kenyataan Begitu menurut catatan atau opini politik dari Bapak Markus Wauran Ini kan sahabat sekali lagi opini politik dari Pak Markus Wauran Tentang sosok Pak Prabowo Subianto dan Capres RI 2024 Kiranya bisa menjadi perspektif Kita jumpa lagi di session berikutnya Terima kasih Sub indo by broth3rmax